di video kali ini kita lanjutin ke UI selanjutnya tapi enggak full UI kita akan bikin dashboardnya aja soalnya kalau teman-teman cek ke desain disini ke Figma nya nah ini ini halamannya adalah halaman home terus nanti kalau dipindahin navigasi ke search itu halaman search jadi ini kita akan pisahkan antara kontennya dengan menu jadi kita akan bikin menunggu sekarang nah terus karena kontennya ini dia sifatnya bukan fullscreen yang kode sendiri gitu ya kalau dinatif disebutnya activity dan kalau yang ini maksud dari homeview kemudian searchview itu disebutnya kode natif adalah fragment jadi bukan bantah-bantah screen gitu hanya ke screen temperat makanya fragment bukan fullscreen nya gitu karena fullscreen nya di flutter sebut scaffold makanya ini kita bukan bikin scaffold nah terus yang menjadi activity atau fullscreen yaitu adalah halaman ini dashboardnya yang menunya itu jadi kita akan fokus di bagian dunia saja dulu oke terus teman-teman tinggal bikin disini folder dashboard di page kemudian bikin dashboard page ya tipenya status untuk download karena nanti ada perpindahan state ada perubahan set juga di menu nya terus teman-teman export dulu untuk ikon-ikon kayak gini karena nanti bakal ada ikon yang ikon aktif ikon non-aktif itu juga sama di export kemudian nanti teman-teman bikin disini di aset folder baru button navigation dan terus masukin file-file nya disini ada yang favorit aktif inaktif kemudian home aktif inaktif flash kalau flash ini inaktif aja nggak ada aktifnya terus untuk search ada inaktif dan aktif kalau yang ini kita akan menggunakan nanti image URL nya nah terus di bagian tab spek yang mau teman-teman daftarin dulu lokasinya lokasi yang tadi di aset kita tambahin baru itu button navigation folder aset slash button navigation folder gitu oke lanjut ke building dashboard page kita akan bikin button navigation bar sebelumnya kita akan bikin menunya dulu disini untuk menunya teman-teman bisa bikin disini contohnya final atau sorry disini aja nah kita akan bikin list kemudian menunya kita kasih nama menu menu S gitu ya lurus atau boleh dashboard menu itu sama dengan sering kosong kemudian kita bikin elemennya pakai data map dengan satu kunci yang pertama adalah icon terus icon kita penyelesaian icon aktif ya nah untuk icon nya disini teman-teman boleh datarin dulu yang ini ke aset atau teman-teman boleh disini langsung bisa misalkan aset slash kemudian tadi tuh ini ya ngomong favorit aktif ya tuh sini home Dan berarti icon saling foldernya dulu bottom navigation slash icon home optimus lalu selanjutnya sampai terakhir nah disini saya ubah ke bentuk khác set dulu biar nanti pengutu atau kalangan perubahan dan pemanilnya sudah home aktif inaktif ada search aktif inaktif kemudian ada plus inaktif saja dan ada favorit aktif inaktif kemudian dibuat list menunya disini tol dashboard menu pertama ada icon aktif ini disini kita panggil langsung app asset navigasi icon aktif inaktif kemudian home kemudian ada search kemudian ada add disininya plus kemudian ada favorit dan ada ada icon dan account kapan ini dikonsumkan aja nanti kita bakal ganti dengan image URL nah teman-teman bisa pause dulu nanti terus ditiru ya dicatat ditulis sorry di klik dan terus untuk matematik gila yang jukin wujudnya buat navigation bar jadi ini untuk itemnya kita ambil dari dashboard menu dashboard menu atau teman-teman bisa pakai list generate untuk loopingnya list.generate kemudian kita panggil dashboard menu.line nah pada bagian returnnya kita kebawahin kayak gini terus kita return button dengan navigation bar item nah kayak gini kita kasih koma dulu koma dulu membawahin di sini ada pengajaran dulu kalau misalkan item menu nya item terakhir atau account kita akan memakai data ini yaitu macam navigation bar itemnya di bagian icon itu pakai image nanti teman-teman tinggal bikin boleh dari sini langsung untuk mengecekannya atau boleh berai per property nantinya kita tampilin untuk icon dulu di sini atau teman-teman boleh bongkus dulu itu per itemnya pokoknya ada telan map ya objeknya terus kita kasih nama item sama dengan dashboard menu per index kemudian kita pilihkan untuk icon yang aktif icon klikkan slot karena kita menggunakan icon image jadi nggak pakai icon materialnya ini tapi pakai widget image icon nah kayak gini terus disini karena dari aset source-nya itu jadi kita pilih set image 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 set image kayak gini terus set namennya kita mau dari item dengan kata kunci icon score active kayak gini terus disini ada lagi ada item icon nah kalau yang icon tadi itu ada posisi untuk inaktif ini kita ganti jadi inaktif lalu sini copy paste kebagian tipe icon kita ganti kata kuncinya jadi icon aktif jadi sesuaikan dengan yang ada di kata kunci dashboard penuhnya ikan skor aktif ikan skor intik gitu terus untuk label disini require ya tapi nggak disebutin require di sini tapi nanti ada kemungkinan error kalau kita nggak masukin kita masukin dan disini sesuaikan namanya berdasarkan item label item kata kunci label kayak gini nah selanjutnya berbagian icon kan disini tadi di cip dulu kalau misalkan itemnya item terakhir nah disini kita akan bikin if as aja di atas if kalau misalkan indeksnya sama dengan dashboard menu dot length kurang satu atau indeks terakhir maka kita akan return datang navigasi ini tapi untuk iconnya jadi ini nggak ada active icon cuma icon aja terus di bagian iconnya kita pakai image.network terus untuk resourcenya kita akan ambil dari aset yang profile resourcenya dari aset kemudian outimage karena outimage ini adalah link url yang menutupnya yang ada di dan di autorisasi oke kayak gini kita coba stop dulu kalau teman-teman belum di stop ya kalau misalkan udah di running kemudian nambahin resource baru itu kan bisa di stop dulu biar masuk ke session build runningnya disini dan terus biar kebaca juga perubahan ada resource baru untuk aset folder di palm speck kita tinggal di save kemudian jadi running lagi kita tunggu ini ada home ada search kemudian ini ada plus ada ke favorit dan ada ikon ini kita akan coba tes dulu pada mode itu lagi dulu like save oke nah terus di dashboard page di bagian button navigation itemnya ikonnya ini kita akan perjelas di bagian title property ini ya level button navigation file fix nah yang munculnya gini terus untuk ikon ini atau ikon image ya untuk lembarnya kita akan buat lingkaran jadi ini tinggal dibungkus klip right ini ini mode radius circular 24 kita otor ukurannya 24 juga untuk image 24 terus untuk width and heightnya juga 24 setelah ini save oke nah 24 terus kita jadikan fix box hit cover nah sip jadi jadi selanjutnya pada bagian label itu tidak ditampilkan jadi kita akan hilangkan di bagian property solve selected label false kemudian solve unselected label false baik label active dan non-active kita akan hilangkan jadi kayak gini oke selanjutnya kita akan ubah warna aktifnya selected item color ini ada pengecekan teknik tapi sebenarnya kita sesuaikan dengan moda terang dulu color color black terus kalau unselected item color colors dot gray save sekarang indexnya current indexnya ini dia ada di posisi current indexnya yang mana ini kita perlu state variable untuk index jadi paling atas ini kita akan bikin integer kemudian kita kasih nama current index sama dengan posisi awalnya 0 atau di home terus kita pilih disini current index sekarang untuk perubahannya di bottom line ini ada property on tab ketika ngeklik menu nya ada value untuk merubah nanti indexnya jadi disini kita akan ubah current index dengan value yang sekarang jadi current index sama dengan value kemudian kita set set untuk perubahan UI save sekarang kita coba klik disini pindah klik disini pindah klik disini pindah klik disini pindah disini nah kayak gitu untuk icon nya juga disini untuk icon gambarnya berubah-ubah kalau misalkan kita klik disini ini aktif maka akan otomatis active icon yang dipakai tapi ketika pindah ke search maka yang home itu akan otomatis diganti dengan icon yang inaktif atau tidak aktif kayak gitu tapi kalau untuk ini memang dihususkan untuk yang inaktif saja karena nanti pas di klik itu bakal selalu bakal ngebuka halaman baru jadi tidak stay di halaman dashboard dan terus disini kita akan samakan lagi inaktif ini bukan dia harusnya hitam biasa aja yang membedakannya antara border dan field disini kita ganti jadi black lagi kayak gini oke disini nah kayak gitu nah nah kayak gitu sekarang kita tinggal atur untuk temanya kita akan lanjutkan di video selanjutnya 29 say sama ay ay